Hai kas potongan semua sudah luar akar ya seperti ini nah ini lho Hai ini ada tiga cabang ya di sini jadi ini yang satu kita potong saja di sini belajar sekarang kita lanjut proses penanaman kawan ya jadi disini saya pakai media biasa ini ada kotoran kambing yang sudah lama ya bukan yang baru maksudnya juga tanah dan saya campur dengan pasir kali disini saya tidak memakai sekam baik untuk tatakan ini saya pakai batok kelapa seperti bahan ini ya saya rasa pakai tatakan batok kelapa ini lebih sesuai ya dengan harapan kita jadi akarnya bisa melengkung-melengkung gitu seperti ini namun kalau kita pakai tatakan seperti talang atau barang sama datar gitu jadi akarnya ini enggak bisa melengkung ke bawah ya Hai baik kita lanjut Hai ini mediannya ya coba kita letakkan kawan Hai seperti ini ya ya sebenarnya ini kurang besar ini untuk potnya cuma ya ya karena enggak ada pot besar jadi pakai ini saja dulu enggak apa-apa yang penting kita terampil ya pembonus itu enggak ada yang enggak terampil ya kita terampil untuk peniram begitu jangan sampai telat peniraman ya kalau telat peniraman biasanya layu daunnya terus pertumbuhannya pasti terhambat itu menurut pengalaman saya yang sudah ya ini kita uruk kalau kita menemukan cacing gua nggak aja ginyetnya enggak apa-apa kawan ya ini ada pasir kali saya campur pasir kali itu kan media poros jadi enggak tablet gitu sekali kita siram akan poros ya tidak menggenan gitu maksudnya dan jangan lupa di perantai ini juga kawan ya ini saya siapkan untuk caga atau penyangga atau penyangga supaya tidak tumbang ya mesti uklik kemari disiram ini di siram ini seperti ini biar tidak tumbang ya oke kita lanjut ini tali saya menggunakan karet karet yang sudah saya gunteng kecil seperti ini supaya kukuh jadi pakailah kali karet biar tuat ya ini sudah mungkin robo ya kakailah kali kakailah kali ini kakailah kali ini kita lanjut dengan bahan yang lain ya mumpung ada waktu di sekalian nanti saya mau itu oprek bahan kakailah yang itu dipot putih itu kawan ini kita letakkan saja disini ini pas waktu penanamannya juga saya bikin video ya press akar sekaligus penanaman kalau ngerokok barang jauh panik ya oke kopinya yoi cek ini kopinya hahaha santai saja kawan sore sore nyapu ikuti kontennya gunas blog sampai selesai ya karena ini setan yang enggak terlalu jauh jadi ini ya kering seperti ini seperti mana tadi potongnya seperti ini seperti ini kering ya sampai di situ selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Dari bekas potongan Alhamdulillah ini berhasil ya Harus ingin diseleksi akar ini Iya memang harus Kalau memang sudah terlanjur Akar itu susah ya diarahkan Terkadang bikin kita bingung Akarnya sama-sama bagus Kalau dipotong yang ini gimana Jadi sekarang Melalui proses Yang masih kecil Kita Habiskan saja Kalau memang sudah Tidak kita inginkan Ya Akarnya Bagus Agas potongan semua Sudah keluar akar ya Seperti ini Nah ini loh Ini ada tiga cabang ya disini Jadi ini yang satu Kita potong saja Sudah terpotong Jadi rata Masih ada terusan akar yang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jaka Terima kasih telah menonton Jangan lupa jadi ngeweni tidak disikat bareng tapi ya supaya kelihatan bagus mending gitu aduh mending dong melihat nah seperti ini ini dibuat mamai bisa ya seperti ini keren ya bahannya hehehe sudah dari sini ini sudah besar terus ini untuk cabang utamanya ini juga tidak melebihi cabang yang kedua ya seperti ini dan nanti untuk ini kita ambil yang ini kelihatan enggak kawan ini yang kecil ini ini untuk bagnya bag ini ini bag ya di belakang sana terlihat jelas ya oke kita tanam pakai media yang sudah saya siapkan tadi ini ini kotoran kambing yang sudah lama juga pasir kali tanah begitu kita tanam agak ke atas gitu ya nanti kalau memang sudah disiram biasanya ini ambles nah sekarang kita arahkan kembali untuk akar-akarnya setelah kita letakkan tipot ya setelah kita letakkan tipot ya ini kita masih tahap program akar ya jadi untuk cabangnya belum kita arahkan saat ini poros kawan ya ini untuk medianya saat kita siram ini airnya langsung hendang jadi memang harusnya seperti ini untuk media dari bahan apa saja ya apa itu sancang atau kimeng gitu ya jadi medianya harus poros makarnya kalau memang ada yang terlalu ke atas gitu dan tidak seimbang tidak sejajar gitu ini kita potong kita arahkan kembali yang belum sesuai kita arahkan kembali yang belum sesuai nah jadi seperti inilah hasil akhir untuk bahan mame ya hehehe kita sudah melakukannya semaksimal mungkin kawan nah seperti ini untuk hasilnya baik saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan anda kita kita jumpa lagi di lain waktu wassalam ya ya ya